Jemur adalah salah satu bahan masakan yang populer di seluruh dunia. Di pasaran, jamur tersedia dalam berbagai jenis, bentuk, dan ukuran. Karena jenisnya yang cukup banyak, mungkin Anda pernah kesulitan membedakan jenis jamur. Nah, kali ini kita akan mengenal beberapa jenis jamur yang sering diolah dan mudah ditemui. Kalau yang satu ini, pasti Anda sudah akrab. Namanya jamur kancing. Bentuknya yang seperti kancing dengan tekstur kenyal, membuat jamur ini menjadi favorit pecintah kuliner. Dalam situs Fat Secret Indonesia, jamur disebut mengandung protein tinggi. Untuk 100 gram jamur kancing misalnya, mengandung 3 gram protein. Bagi para pecinta jamur seperti Dendi Oktaryandi, jamur kancing bisa diolah dalam beberapa masakan. Di antaranya, dijadikan sebagai campuran di dalam sup. Saya lebih suka jamur kancing karena kadang-kadang kancing bisa saya bikin untuk barbecue, kadang-kadang bisa saya masukin ke sop apa aja, terus bisa dimasukin ke capcai gitu. Jadi, karena saya senang sayur-sayuran pada dasarnya. Jadi, kalau jamur yang paling gampang saya olah sih, hampir serata-rata semua jamur itu gampang diolah. Jamur lain yang tak kalah tenar yakni jamur tiram. Jamur yang berbentuk seperti kipas ini umumnya berwarna putih dengan tekstur lembut dan kenyal. Dalam 100 gram jamur tiram, terkandung protein sebesar 3,34 gram. Jamur tiram biasanya paling mudah diolah dengan digoreng. Proses memasaknya pun mudah sekali. Cukup siapkan jamur tiram, tepung terigu, telur, penyedap rasa, dan garam. Campurkan jamur dalam adonan, lalu digoreng. Yang terakhir, jamur shiitake. Bentuknya seperti payung kecil dengan warna coklat muda hingga tua. Dalam 100 gram jamur shiitake, ada sekitar 4 gram protein. Jamur tak hanya kaya protein, kandungan vitamin dan mineralnya pun tinggi. Bahkan kandungan mineral dalam jamur disebut lebih tinggi dibandingkan mineral dalam daging. Jamur juga kaya akan kandungan vitamin B2, B3, vitamin C, hingga vitamin D. Jamur ini sifatnya sebagai antioksidan. Dia membantu meningkatkan imunitas tubuh dan juga membantu menurunkan peradangan. Yang kedua, banyak banget orang memakai jamur itu untuk sebagai anti-kanker. Kenapa? Karena kandungan senyawa bioaktif di dalamnya, ternyata dia banyak digunakan untuk beberapa kasus pada kanker seperti usus besar, kemudian kanker longga mulut, kanker lambung, kanker payudara, dan juga... Saat mengonsumsi jamur, perhatikan cara pengolahannya. Karena jika tidak diolah dengan tepat, kandungan gizinya akan hilang. Proses pengolahnya itu dengan cara yang pertama bisa dipanggang atau dimasukkan ke dalam microwave atau oven. Kemudian yang kedua, bisa dengan menumis. Menumis tapi mungkin suhunya rendah dan jangan terlalu lama agar kandungan gizinya tetap baik. Kemudian yang berikutnya boleh merebus, tetapi hati-hati karena di dalam jamur ini ada kandungan vitamin yang sifatnya larut air. Nah, vitamin yang larut air ini ketika kita merebus dapat larut atau keluar ke dalam air. Sehingga disarankan memang kalau mengonsumsi jamur yang memang direbus, boleh dikonsumsi bersama dengan air rebusannya. Kandungan gizi dan manfaat jamur memang banyak. Tapi jangan sembarangan saat mengonsumsinya. Karena jika salah memilih jamur atau tidak tepat dalam penyimpanan dan pengolahan, akan menimbulkan efek samping pada tubuh Anda. Yudi Udawan, Wahyu Ramadhan, Jakarta.